Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak mendapatkan formulir model C dari petugas KPPS, masih dapat menyeluruhkan suaranya dengan membawa KTP sebagai identitas diri. Pemilihan Umum tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 akan segera dilaksanakan di masing-masing TPS yang telah ditentukan. Namun masih ada sejumlah masyarakat yang tidak mendapatkan formulir model C dari petugas. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan dalam kependudukan. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak mendapatkan formulir model C, untuk memilih tetap dapat memberikan hak suaranya untuk melakukan pemilihan. Dirinya mengatakan masyarakat tetap dapat memilih jika membawa KTP sebagai identitas diri dan memilih di atas jam 12 siang nantinya. Pemilih tersebut masuk dalam kategori pemilih khusus. Pemilih khusus yang menggunakan KTP dan bisa memilih sesuai dengan alamat berdasarkan KTP-nya sendiri. Untuk syaratnya apa saja? Cukup membawa KTP yang alamat domisi ini berdasarkan KTP-nya. Jadi dia bisa menjogos di TPS yang alamatnya tetap ada di KTP-nya. Terima kasih telah menonton!